13 Agustus 1877, hari di mana Raden Mas Murtejo diangkat sebagai Sultan Hamengkubwono ke-7. Perekonomian Kesultanan Yogyakarta semakin meningkat di bawah kepemimpinannya. Sultan Hamengkubwono ke-7 kemudian berjuluk Sultan Sugi karena dianggap sebagai Sultan yang kaya raya. Kekayaan yang meningkat berpengaruh pada pilihan gaya hidup termasuk pilihan hidangan kesukaannya. Ia sangat menyukai hidangan bercita rasa Jawa yang didominasi dengan rasa manis dan legir. Misalnya saja, sajian protein dari bahan dasar daging bernama dendeng age, tim piyik, dendeng ragi, urip-urip gulung. Masing-masing Sultan memiliki perbedaan gaya makan dan hidangan kesukaan. Sultan Hamengkubwono ke-8 memiliki gaya dan kesenangan tersendiri untuk menikmati kudapan sore hari. Ia suka sekali bersantap kudapan bersama para abdi dalam khusus yang disebut abdi dalam oce-ocehan. Canda gurau para abdi dalam menjadi penghiburan yang menenangkan bagi sang raja. Beliau juga terkenal sebagai pribadi yang penyayang. Di sore hari ketika Sultan sedang menikmati kudapan kesukaannya, cucu laki-laki beliau seringkali datang berkunjung. Sang raja yang terkenal royal sering memberi uang saku untuk para cucu yang datang agar dapat mengunjungi acara sekaten. Sultan Hamengkubwono ke-8 juga terkenal gemar bersantap makanan berbahan dasar hewani dan tentu saja mengandung protein tinggi. Salah satunya adalah sajian lombok ketok yang terbuat dari daging sapi. Tahun 1916, Sultan Hamengkubwono ke-9 berumur 4 tahun telah terpisah dengan keluarga kerajaan dan diasuh oleh keluarga Mulder dari Belanda. Sekitar tahun 1930, beliau berangkat untuk mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Gaya hidupnya yang mandiri ketika berada di negeri Belanda membuatnya gemar memasak serta mempengaruhi selera dan kesukaan Sultan Hamengkubwono ke-9 pada hidangan akulturasi dari Jawa dan Belanda. 25 Juli 1966, Sultan Hamengkubwono ke-9 ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Ekuin sehingga Sultan lebih sering berada di Jakarta. Namun kegemarannya memasak tidak berhenti begitu saja. Sebulan sekali Sultan pulang ke Keraton, mengumpulkan para istri dan putra-putri untuk memasak bersama di pesanggerahan dalam Ngesi Gondo Kaliurang. Kalau siang hari kira-kira jam 10 itu kita sudah mulai rajang-rajang itu yang namanya kentang, wortel, bonsis itu sudah diberi contoh. Kalau wortel seperti ini, kalau kentang seperti ini, kalau bonsis seperti ini. Saat itu Sultan sendiri yang memasak dan meracikan masakan untuk putra-putri dan istrinya. Tampak sisi lain sang raja yang secara rendah hati dengan sengaja meluangkan waktunya khusus untuk memberikan perhatian pada keluarganya. Menu kesukaannya ketika itu, olahan bestik daging sapi dilengkapi dengan sayuran buncis, kentang, dan wortel yang diberi nama bestik jawa. Sang Sultan juga suka bersantap dengan dahar pandan wangi, berupa nasi yang diberi daun suji serta daun pandan. Ditemani lauk-pauk berupa sayur bobor komplit dan diakhiri dengan menu penutup dari bahan pisang yang bernama arseng. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, menu masakan kesukaan Sultan Hamengkubwono ke-10 mengalami pergeseran menjadi lebih sederhana dan praktis. Hal ini sesuai dengan karakter pribadi sang sultan dan model kepemimpinan beliau yang lebih merakyat. Kalau di rumah itu selalu hidangannya itu ada tujuh macam. Jadi ada sayur yang santan, ada sup, kemudian yang lain itu ada sayuran dan sebagainya itu masih biasa. Sayurannya itu ada yang mentah dalam artian kayak urap, kayak gudangan, kayak gitu. Tahu tempe selalu ada, kemudian nanti yang lain apa, gitu. Karena sejak kecil, ngesot dalam 10 ini selalu hidangannya itu banyak, gitu loh. Jadi di meja itu selalu penuh, gitu. Jadi harus ada tujuh macam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.